Sama seperti hepatitis akut yang A gitu ya, jadi SGU-T, SGBT-nya atau enzim transaminasenya meningkat di atas 500, kemudian kuning di mata itu kalau diperiksa dalam darah bilirubinya tinggi, kemudian kalau dari kejala yang lain kan pasien biasanya ada diare, ada sakit perut, kemudian ada yang demam, ada yang tanpa demam, kemudian matanya kuning, kemudian buang air besarnya pucat, terus kencingnya menjadi tua kecoklatan, jadi kalau ada prinsipnya sekarang untuk keamanannya kalau ada anak atau bayi, apalagi kalau usianya kurang dari 6 tahun, dengan mata kuning segera bawa ke rumah sakit. Dan rumah sakit biasanya akan segera memeriksa apakah, biasanya penyariknya apakah ini hepatitis A atau B atau bukan, kalau bukan A atau B kemudian baru dicari yang lain kan ada A, B, C, D, E, itu semuanya kalau diperiksa pada kasus penyakit yang sekarang ini akan negatif semua, artinya bukan itu. Terus kemudian setelah itu tidak ditemukan, kemudian pemeriksaan ke arah virus, apakah ada adenovirus yang 4.1 itu. Prof. Zuber tadi sebelum ini juga Anda sempat menyebabkan bagian terkait adanya perubahan genom dari adenovirus, apakah memang ini juga menjadi penyebab begitu dari adanya hepatitis akut ini? Iya, jadi datanya masih berbeda sedikit. Kalau Amerika pada yang diterbitkan di MMWR, Morbidity Immortality Weekly Report akhir April itu, jelas sekali semuanya positif terhadap adenovirus 4.1. Namun data di Inggris sebagian besar, para ahli sekarang bilang memang amat mungkin adenovirus 4.1, namun data awalnya masih tercampur dengan kemungkinan COVID-19. Walaupun menurut para ahli di Inggris sekarang kemungkinan itu kecil banget. Baik, Prof. Zuber, untuk sampai saat ini memang begitu ya kalau kita lihat data yang ada untuk pasien dari hepatitis akut ini, mayoritas anak kecil, apakah juga dari hal ini juga ada peluang begitu peluang besar orang dewasa juga akan bisa juga tertular? Kalau melihat dari data, biasanya kan penyakit itu memang sebagian terkait dengan kelompok usia. Ya, jadi kita tahu misalnya COVID-19 itu yang membayakan pada usia lanjut, kemudian dengan banyak comorbid, dan tidak berbahaya buat usia yang di bawah 5 tahun. Nah, sebaliknya sekarang penyakit yang ini rupanya terutama pada kelompok usia dini. Jadi di bawah 5 tahun, kemudian di bawah 10 tahun, kemudian maksimal di bawah 16 tahun. Jadi kelihatannya tidak akan mengenai orang dewasa. Masalahnya adalah karena penyakit ini penularannya melalui mulut, kotoran, dan juga kemudian bisa melalui batuk bersin, maka masih ada kemungkinan untuk menjadi pembawa virus. Tapi data ini belum cukup kuat sekarang ini, belum cukup kuat datanya. Oke baik, Prof Zuber, ini juga isu yang beredar begitu banyak masyarakat yang beranggapan dengan adanya hepatitis akut ini juga banyak disebabkan, karena memang adanya long COVID. Apakah memang Anda juga sependapat dengan hal tersebut? Tidak, sudah dibuktikan bahwa tidak ada long COVID. Jadi data yang juga diterbitkan tadi yang saya sebutkan, MMWR yang dari CDC itu membuktikan bahwa sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa ini terkait dengan COVID-19. Tidak ada hubungan dengan long COVID. Itu satu. Yang pertanyaan berikutnya kan, kemudian apakah ada hubungannya dengan... Nanti juga tidak ada, karena tidak ada satupun bayi di bawah lima tahun yang divaksinasi. Yang pada pasien-pasien yang ada itu, namun juga pada prinsipnya tidak ada bayi seluruh dunia di bawah lima tahun yang mendapat vaksin. Karena memang belum ada bukti bahwa vaksin akan bermanfaat untuk vaksin, maksudnya COVID-19. Terus ada juga beberapa vaksin, tadinya gosipnya karena beberapa vaksin itu, beberapa jenis vaksin itu dibuatnya melalui adenovirus. Namun adenovirus yang dipakai untuk vaksin tertentu itu adalah adenovirus yang sudah tidak bisa lagi menginfeksi orang. Dan adenovirusnya beda sekali, bukan adenovirus 41. Jadi bisa disimulkan bahwa tidak ada hubungan dengan vaksin itu sudah pasti, tidak ada hubungan juga dengan long COVID. Oke, baik.